You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Dan sekiranya ini dapat menolong kita, memberikan prinsip-prinsip ini yang bisa dilakukan dalam program Subaruto ini. Baik, selamat malam Kak Rudy dan juga teman-teman sekalian dari, saya dengar bukan hanya dari Palu, tapi dari berbagai daerah yang bisa join malam hari ini. Ya, kita sama-sama bersyukur, mungkin harus ada yang lain mute dulu ya, jadi supaya suaranya tidak bergema. Tolong yang belum mute, tolong di mute dulu. Ya, kesempatan malam hari ini jadi kesempatan yang indah buat kita semua, dan juga dalam kerinduan tentunya untuk boleh melayani generasi atau adik-adik yang akan masuk di dalam kampus kita masing-masing di tahun 2020 ini. Satu situasi yang unik karena di dalam sejarah ini belum pernah terjadi di masa kita, dan kita pun mungkin juga tidak ada yang sudah pengalaman berkaitan dengan situasi ini. Karena itu, saya sangat berharap kita tidak hanya mendengar dari satu arah, saya bukan hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan, yang saya gumulkan, yang juga beberapa hal sudah saya lakukan, tetapi juga kita bisa saling memberi ide, saling membagikan apa yang mungkin sedang teman-teman pikirkan atau gumulkan, dan mungkin juga sudah dilakukan. Dan saya pikir ini kesempatannya untuk sharing ketimbang hanya mendengar satu arah. Saya siapkan slide buat malam hari ini, Kak Rudy bisa tolong slide-nya, dan nanti saya pikir bisa dibagikan juga kepada teman-teman ya. Nah, saya mulai dengan slide, bisa tolong present slide-nya seperti present biasa dulu. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan ada mungkin kalau saya tidak bisa sampaikan semua, saya pilih saja yang akan saya sampaikan. Jadi nanti beberapa hal mungkin akan terlihat dalam diskusi kita. Bisa presentation view, bisa supaya satu layar full. Apakah bisa seperti itu atau hanya seperti ini? Baik, kita belum, di saya belum terlihat presentation view. Masih kelihatan satu-satu slide-nya. Oke. Yes. Bisa ditekan dulu yang bagian bawah itu. Atau enable yang atasnya dulu. Enable editing mungkin. Sorry, saya soalnya dari HP online-nya. Jadi... Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti berarti satu persatu ke bawah aja begitu ya. Harusnya sih bisa presentation kayak kita slide PowerPoint biasa begitu ya. Ya, realita corona ini bukan hanya jadi satu realita penyakit kesehatan, tetapi sudah menjadi realita dunia yang bagi saya ini satu hal yang karena jadi pandemi, teman-teman lihat ya bagaimana itu mencakup kehidupan secara umum. Berpengaruh pada pendidikan, berpengaruh kepada ibadah, berpengaruh juga kepada bahkan juga kehidupan sosial dengan banyaknya orang yang terdampak, dan bahkan juga berpengaruh kepada politik begitu ya. Hal-hal yang unik saya pikir sekarang juga malah mau minta ganti kepala negara dan seterusnya hanya dengan corona ini begitu. Dan mungkin kita harus menyadari bahwa krisis itu terjadi di sepanjang kehidupan. dan apa yang terjadi sekarang itu hanya menjadi satu hal yang begitu besar karena menjadi dampak yang besar sedunia begitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, saya pikir bagi kita dalam pelayanan mahasiswa, saya ingin sharing beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan untuk kelangsungan pelayanan kita. Nah, saya mulai dengan yang pertama, next slide. Ini masih munculnya dalam bentuk seperti itu ya. Oke deh. Bisa tolong next, Kak Rudy, ke bawah. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah sebuah keyakinan yang saya pikir harus kita miliki. Ya, dengan jelas ada keyakinan bahwa kita harus terus memberitakan Injil. Sorry, apakah slide-nya masih mungkin untuk diperbaiki? Atau mungkin ada yang lain yang mungkin bisa share juga? Mungkin Kak Rudy bisa share slide-nya sama yang lain? Saya mengajak kita membuka 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, teman-teman, bisa perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Saya akan fokus membahas 2 ayat ini saja sebagai pengantar bagi kita. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 2 dan ayat yang kelima. Nah, sebenarnya saya sudah tulis semua ayatnya di screen. Bisa next. Berarti turun ke bawah saja mungkin. Kalau agak sulit, silahkan bisa turun ke bawah. Yang tampil itu seperti... Apa ya? Ini tampilan kita lagi ngetik PowerPoint. Bukan tampilan presentation PowerPoint. Sudah tekan. Nah, yang bawah itu? Yang itu dari tengah? Atau yang atas dulu? Enable editing-nya dulu kali ya. Coba lihat soalnya, takutnya dia nggak bisa. Enable editing atau... Oke deh. Kalau memang sulit, saya coba. Bisa naik dulu 2 slide sebelumnya. Atau kalau mungkin ada teman-teman yang bisa menolong, nanti bisa tolong untuk share. Di chat room saya kirimkan link dari materi kita hari ini. Silahkan mungkin kalau ada yang bisa juga mendownload dan mungkin lebih ini ya. Soalnya ini melewati ayatnya bisa naik sedikit kalau bisa. Saya bacakan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 2 dan ayat yang kelima. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang... Sorry, langsung ke ayat 5. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya melihat di dalam 2 ayat ini, kalau kita mengingat bahwa kitab 2 Timotius adalah kitab terakhir yang ditulis Rasul Paulus di dalam kehidupan dan pelayanannya. Kalau kita melihat sesudah itu kemudian Rasul Paulus meninggal dunia, atau dia martir, dibunuh oleh Romawi, dan sejarah gereja mencatat Paulus itu dipenggal. Dan, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi fokus Paulus di akhir daripada dia hidup, kira-kira begitu ya. Kalau kamu punya adik rohani yang kamu tahu dialah yang akan melanjutkan pelayananmu sesudah kamu, begitu dekat dengan hatimu, kamu tulis surat sama dia, dan kamu tahu kamu akan mati, maka kira-kira saya membayangkan apa sih yang akan menjadi isi daripada surat yang akan saya sampaikan. Bagi saya menarik, Paulus tidak menuliskan tentang Timotius, nanti kalau saya mati jangan lupa ya, buatlah tulisan di nisan saya seperti ini, nanti kalau saya mati tolong ya, ini yang harus kamu lakukan dalam kaitan mengingat akan saya, ya, tetapi perhatikan dalam surat terakhir. Ya, dalam surat terakhirnya, terlihat dengan jelas Rasul Paulus, fokusnya adalah kepada pemberitaan Injil. Sekali lagi, dia fokus kepada pemberitaan Injil. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa baik di dalam ayat yang kedua, Nah, ini sudah bisa. Oke, next lagi, ayat yang ke... Sorry, balik dulu ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, satu. Ya, oke. Perhatikan, dia mengingatkan mereka untuk beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini bukan kepada Timotius saja, karena kalau kalian perhatikan, di akhir surat 2 Timotius, kata you yang muncul, itu bentuknya jamak. Sehingga, para ahli tafsir mengatakan, memang ini surat personal Paulus kepada Timotius, tetapi juga, menjadi surat yang disampaikan Paulus kepada Timotius, namun juga dibacakan di depan semua jemaat. Sehingga bagi kita, ini juga menjadi satu pesan yang penting. Bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau teman-teman lihat ayat selanjutnya, next slide, di ayat yang kelima, Paulus pun menegaskan di dalam ayat itu, bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menarik untuk memperhatikan, ada dua fakta, pada waktu itu ada tantangan yang terjadi di dalam gereja, yang dialami. Tantangan pertama adalah tantangan dari luar gereja, yaitu dari orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah penganiayaan. Mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, dan inilah realita yang dihadapi juga oleh gereja, yang dilayani oleh Timotius. Dan yang kedua, tantangannya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam gereja sendiri. Teman-teman bisa melihat itu terjadi, di dalam gereja sendiri, dengan munculnya pengajar-pengajar palsu. Jadi, kalian bisa membayangkan dua hal terjadi, ada tantangan dari luar gereja, ada tantangan dari dalam, dan dalam situasi seperti itu, bagaimana Timotius harus bersikap? Apa yang Paulus pesankan kepada Timotius, di dalam konteks melayani, di konteks akhir jaman ini, yang dinasehatkan adalah, beritakanlah firman. Teman-teman, apapun situasi yang terjadi, kiranya kita mengingat pesan rasul ini, yang menjadi bagian penting bagi kita, sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayanan mahasiswa. Next, saya menyimpulkan dengan kalimat ini. Ini saya baca dalam satu buku waktu persiapan, dituliskan, beritakanlah firman, pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Ya, bisa tolong next slide. Pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Saya terus merenungkan kutipan ini, karena sebenarnya saya sudah pernah membawakan eksposisi 2 Timotius, beberapa tahun silam, tetapi ketika pandemi terjadi, ayat ini yang sangat kuat, Tuhan ingatkan di dalam, banyak kesempatan saya merenungkan, apa yang harus dilakukan. Jadi, teman-teman bisa melihat, ayat ini, mengingatkan kita, memberitakan firman, pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. Waktu menghayati ayat ini, saya jadi ingat begitu ya, iya ya, yang namanya, pemberitaan Injil, mau ada pandemi, nggak ada pandemi, ya bagian kita adalah, terus memberitakan Injil. Jangan karena pandemi ini, kita jadi mati gaya, nggak tahu mau ngapain begitu ya, toh realitanya, semua tetap berjalan, misalnya pendidikan pun terus berjalan. Dengan cara apa? Online, dengan cara misalnya, melalui dosen memberikan tugas, bisa dikerjakan di rumah. Jadi, jujur aja, kalau akhirnya orang berhenti melayani karena pandemi, bagi saya, kok kita jadi kalah, tanda kutip, sama pendidikan, bahkan kalau kita melihat, sekarang dunia usaha dengan new normal, akan mulai bangkit lagi, kenapa? Kita nggak bisa terus seperti ini. Dan, perhatikan, tantangan gereja mula-mula, dengan dua hal tadi, dari luar ada tantangan orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Kan harusnya, Paulus kalau bikin surat, bisa aja dia bilang begini, Timotius, banyak banget, banyak sekali orang yang menentang kita, tutuplah pelayanan itu, pulanglah kampung, dan tenanglah di sana. Tidak. Tantangan yang kedua, dari dalam ada ajaran sesat, yang berusaha membelokkan ajaran yang benar, tetapi tetap dalam suasana terjepit, seperti itu situasi yang sulit, maka Timotius dipanggil untuk beritakanlah firman. Dan bukan hanya Timotius, karena surat ini dibacakan buat semua jemaat yang ada di Ephesus, di mana Timotius melayani. Maka ini juga bagian dari jemaat Ephesus, beritakanlah firman, pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. Dan Paulus bicara ini bukan dari, satu kesaksian kosong. Ini Paulus bukan cuma omdo, bukan cuma omong doang begitu ya. Teman-teman bisa lihat, next slide, ketika Paulus menuliskan surat 2 Timotius, Paulus sendiri lagi ada di mana? Dia lagi ada di dalam penjara. Jadi, Paulus lagi ada di dalam penjara. Jadi, jujur aja waktu saya merenungkan hal ini, saya jadi sadar begitu, Paulus pun menggunakan media. Pada zaman itu, yang media yang Paulus pakai adalah surat. Jadi, jangan teman-teman berpikir, mungkin karena kita gampang sekali dapat kertas sekarang, waktu itu bagaimana mereka mesti cari gulungan begitu ya. Gulungan yang disebut dengan perkamen, lalu ditulis di atas gulungan itu, dan Paulus menggunakan media itu untuk menyampaikan isi hatinya, bahkan waktu dia ada di dalam karantina, isolasi mandiri, kira-kira begitu ya. Jadi, kalau orang sekarang, langsung mati gaya, cuma karena di rumah saja, lalu berhenti pelayanan, berhenti memberitakan injil, saya pikir, lihat Rasul Paulus, dari dalam penjara, bahkan dia menuliskan surat-suratnya. Next slide. Teman-teman bisa perhatikan, bahwa beberapa surat yang terkenal, yang Paulus tulis, itu disebut sebagai prison letters. Surat dari penjara. Minimal ada empat surat penjara, yaitu Ephesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Dari dalam penjara, Paulus menyurati mereka. Jadi, teman-teman, kalau kita lagi bicara ini, sekarang harus memberitakan injil, maka ini bukan cuma karena lagi online, lagi pandemi, maka kita online, ya tiba-tiba langsung memberitakan injil, tetapi sebenarnya kita harus mulai dengan keyakinan yang dalam, bahwa memang injil harus diberitakan, karena itulah berita keselamatan bagi dunia, dan pakailah segala media yang ada. Paulus minimal kita lihat dia menggunakan surat waktu itu. Jadi, saya suka membayangkan gini ya, kalau Paulus hidup zaman sekarang, mungkin dia terus-terusan update IG story, IG live, IG feed, mungkin dia akan tulis status WA, itu media yang Paulus pakai di jamannya. Bagaimana dengan kita? Kira-kira kalau kita mau ambil comparison-nya dengan kita saat ini. Karena itu kutipan yang kembali mengingatkan saya dalam slide berikut ini. Next. Kutipan ini sangat berbicara bagi saya dalam situasi seperti ini. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya, kecuali oleh pemberitanya. Jadi, sebenarnya yang membelenggu firman Allah itu bukan orang luar yang sedang berusaha menyetop kita, tetapi sebenarnya ketika pemberitanya malas, pemberitanya akhirnya mati gaya, pemberitanya tidak mikir bagaimana bisa terus memberitakan Injil. Dan karena itu kita memperhatikan sebenarnya ini kutipan dari inspirasinya dari ayat yang ada di dalam 2 Timotius waktu Paulus mengatakan meskipun aku dibelenggu namun firman Allah tidak terbelenggu. Wah, bagi saya itu luar biasa. Dia ada di penjara. Kemungkinan besar dia di penjara dengan tangan di berlenggu, di borgol. Ada dua penjaga yang terus menjaga dia. Menurut tradisi bahwa selama 6 jam sekali maka dia akan berganti orang yang diikatkan kepada dia. Itu makanya Paulus berulang kali menggunakan istilah aku dibelenggu. Bukan cuma di penjara tapi dibelenggu. Tetapi kalimat dia adalah firman Allah tidak terbelenggu. Jadi, ingat teman-teman yang mungkin membelenggu firman Allah adalah kita yang malas, kita yang berhenti, kita yang tidak mau berjuang untuk memberitakan Injil. Nah, lalu bagaimana? kita lihat next. Bagaimana next the way forward begitu ya. Jadi, sorry, ini agak lag kayaknya koneksinya di sana. Jadi, tolong slide-nya bisa di next dulu. Oke, ya, next lagi. Nah, ini yang sekarang saya mau masuk kepada langsung kepada aplikasi saja supaya teman-teman juga bisa lebih lama diskusi begitu ya. Next slide. upaya yang upaya apa atau bagaimana upaya yang saudara lakukan untuk memastikan pemberitaan firman tetap berlangsung. Ya. Bisa next slide? jadi, apakah AB bisa next slide? Bagaimana upaya yang saudara bisa lakukan untuk memberitakan firman? Saya melihat sebenarnya dalam situasi seperti ini, kita berlomba-lomba begitu ya. Sekarang ini terlihat kok secara online juga banyak yang berjuang melakukan berbagai hal. misalnya malam ini pun dalam upaya kita misalnya pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai YouTube, begitu ya. Saya pikir sudah banyak hal ini terjadi yang bagi saya ini sebuah pembelajaran baru bagi gereja, bagi umat Allah, bagi perseputuan, karena ini belum pernah kita alami sebelumnya situasi seperti ini. Bisa tolong kembali slide-nya. Ini masih belum kelihatan dengan jelas gitu ya. Baik, jadi teman-teman saya mau coba share beberapa hal mengenai online ministry. Kalau ada yang bisa tolong dengan ini masalahnya karena saya nggak pakai ini. Atau saya coba ya, saya coba. Bentar. Oke. Boleh next lagi? Next lagi? Next lagi? Jadi online ministry ini saya harus katakan kepada teman-teman harus dimulai dengan apa? Next slide. Yang tadi saya sharingkan. Harus dimulai dengan keyakinan, conviction. Jadi saya harap kita nggak seperti bebek gitu ya, ngekor orang pada bikin online ayo bikin online tapi sebenarnya kita tidak punya keyakinan. Nah, karena itu tadi di bagian awal saya membahas lebih dahulu keyakinannya. Sadarkah kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil pada segala kesempatan dengan segala kebenaran dengan segala usaha. Jadi, kalau kita punya kesadaran itu maka saya pikir kita akan terdorong untuk benar-benar konsisten melakukan ini. Kenapa teman-teman? Karena saya melihat kemungkinan kita akan seperti ini sampai beberapa bulan ke depan. Minimal untuk kampus-kampus besar banyak yang menyatakan tidak akan ada kuliah tatap muka sampai akhir tahun. Jadi, kalau demikian adanya, saya tidak tahu di daerah teman-teman, tapi please cek dengan pihak kampus, rata-rata anak-anak sekolah pun, kalau kami yang melayani SMP, SMA, itu tidak ada pertemuan kelas offline. Mereka akan ketemunya online. Karena apa? Klaster yang paling mengerikan kalau ternyata terjadi kelas offline adalah mungkin sekolah dan juga mungkin kampus. Makanya saya melihat buat kita yang melayani di pelayanan mahasiswa juga harus bisa peka melihat apa yang terjadi termasuk situasi yang ada. Nah, setelah kita bicara tentang keyakinan, nah malam ini saya mungkin nggak langsung kasih tipsnya apa yang harus dilakukan, tapi saya mau ngajak teman-teman mikir, apa sih yang perlu dibangun begitu ya, kalaupun kita melakukan pelayanan online, pelayanan online-nya harus seperti apa? Nah, next slide. Saya mencoba memikirkan bahwa pelayanan online kita itu harus punya prinsip engagement. Nah, ini sebenarnya menarik juga ya, ini kan istilahnya youtuber sekarang ya, jadi ada sedikit pergeseran pemahaman tentang influence. Influence itu pengaruh. Nah, di masa yang lalu, saya bicara ini karena kalau kita mau bicara pelayanan online, kita mesti lihat apa yang dilakukan oleh hal-hal online di sekitar kita. Misalnya, saya ambil contoh media sosial. Nah, media sosial itu ketika bicara influence, ketika bicara pengaruh, ternyata di masa yang lalu itu pengaruh ditentukan dari berapa banyak follower. Itu pengaruh ditentukan dari berapa banyak follower. Nah, belakangan ini fokusnya bukan follower lagi. Tetapi, yang dilihat adalah yang disebut engagement. Nah, ini maksudnya apa? Sederhananya begini. Sederhananya kalau kalian perhatikan bahwa mungkin follower-mu di YouTube misalnya, kamu punya follower 3 ribu begitu ya. Tetapi, ketika misalnya kamu online, berapa banyak yang ikut menonton, yang ikut berinteraksi, nah, itu yang disebut engagement. Dulu, orang follower banyak itu kayak otomatis jadi terkenal, dianggap punya pengaruh. Tetapi, sekarang, mereka mencoba melihat lebih jauh sampai kepada engagement. Jadi, ada keterlibatan yang lebih utuh, ada interaksi yang dalam, sehingga bukan hanya share knowledge. Nah, saya coba melihat, memang kita nggak lagi YouTube-an, YouTube-an ya, tapi kita juga nggak lagi medsosan. Tetapi, pelayanan online kiranya bukan cuma sekadar kita memberikan jadi begini ya, saya melihat ada juga yang merasa begini, ya, saya udah bikin podcast, saya udah bikin YouTube, yaudah, anak-anak sudah ibadah. Nah, itu, itu kita mesti pikirin engagement-nya. Makanya, ada satu kampus di Jakarta pernah kontak ke Alex, kita untuk persekutuan minta pakai Spotify-nya ke Alex, katanya, mau minta satu hotbar di situ, kita mau angkat. Saya bilang, oke, silahkan, terus saya tanya, sesudah mereka, jadi apa yang kamu lakukan? Ya, hari Jumat kami bagiin link Spotify kakak dengan harapan semua dengar. Nah, saya bilang engagement-nya gimana? Apa yang kamu lakukan untuk memastikan orang dengar? Kalaupun dia nggak dengar saat itu, karena kan dibaginya Jumat, tapi kadang-kadang Jumat siang itu di masa seperti ini ada yang masih kuliah online, dosennya belum selesai, ada yang tiba-tiba jam segini langsung, sementara mungkin hotbah saya cukup panjang. Jadi, akhirnya, kami bersama-sama berpikir, bagaimana engagement-nya. Nah, teman-teman bisa pahami ya, jadi pelayanan online itu bukan cuma lempar, lemparin sesuatu ke media, silahkan, mau dengar syukur, nggak dengar, ya sudah. Tetapi, kita mesti berpikir engagement-nya. di dalam beberapa kali pelayanan kami, kita mikirin juga tuh, salah satu misalnya engagement-nya, setelah firman, kita minta mereka share di, ya anak sekarang share-nya di Mesos ya, misalnya hashtag WFH, witnessing from home. Jadi, sudah dengar, ayo, kamu berbagi apa yang kamu dengar, apa yang kamu tadi, tadi dapatkan lewat firman atau kebenaran. Nah, teman-teman saya harus katakan, ketika kita mau bicara pelayanan online, sebaiknya juga kita berpikir lebih jauh, bukan cuma bikin konten, tapi pikirin engagement-nya. Nanti ada contoh-contoh di belakang, tapi ini kira-kira, saya dapat prinsipnya dari mana? Dari dua Timotius juga ya, coba lihat sebentar ya, next slide. Paulus bilang sama Timotius begini, apa yang telah kau dengar daripada ku, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakep mengajar orang lain. Jadi sebenarnya, ada satu hal yang menarik, bahwa Paulus dengan Timotius itu benar-benar punya hidup yang saling berbagi. Dan kemudian, perhatikan, Paulus ngomongin ini, yang kau dengar daripada ku, itu yang kau sampaikan. Jadi ini menarik buat saya, Injil itu bukan sesuatu yang kita sampaikan sebagai objek. Ini saya, ini Injil. Tetapi Injil itu menyatu dengan kehidupannya Paulus, sehingga Paulus bilang begini, kamu mau beritain Injil, Timotius, nah, dari mana itu? Apa yang kau dengar dari aku, itu yang disampaikan. Jadi bagi saya, Paulus dengan jelas menegaskan, ya hidupku itu Injil, gitu ya. Injil menyatu dengan hidup Paulus, sehingga yang Timotius harus sampaikan, adalah apa yang kau dengar daripada aku. Nah, teman-teman, kalau melihat, ini bagi saya adalah engagement yang menarik. Next slide. Karena Paulus sama Timotius ini satu tim, dan mereka sudah satu tim, bukannya baru, begitu ya, tapi sudah cukup lama mereka satu tim. Mereka journey together, berjalan bersama. Dan, next slide. Disinilah saya pikir pentingnya pemuridan. Jadi, engagement itu terjadi, saya pikir salah satu yang fokus adalah pemuridan. saya tidak menolak pertemuan besar. No problem. Silahkan, bikin pertemuan besar, bikin kebaktian, melalui online, dan seterusnya. Tapi, saya harus juga menolong teman-teman, memastikan, tadi, Kak Rudy ngomong ya, biasanya, kebiasaan kita di Palu, penyambutan mahasiswa baru dengan, dengan red-red, bikin KKR, tapi mungkin ini kita harus melihat, gitu ya, bahwa, kita harus terlibat, kita harus terlibat memberitakan Injil. Jadi, ini kalau saya kasih ilustrasi contohnya begini ya, karena, saya beberapa kali baca, apa, kartun-kartun yang menarik ya, ada pendeta datang sama Tuhan, lalu, sedih, nangis dia, Tuhan, gereja aku tutup masa pandemi ini, gitu ya, lalu kemudian, dia bilang, Tuhan, banyak sekali gereja yang tutup masa pandemi ini, termasuk gereja aku, Tuhan, terus kemudian Tuhan jawab, katanya, iya, memang banyak gereja yang tutup, tapi ada jauh lebih banyak gereja yang terbuka di rumah masing-masing. Wow, waktu saya mendengar itu, saya jadi sadar, iya ya, bahwa ternyata, basisnya gereja itu adalah rumah tangga. jadi, kalaupun pertemuan besarnya ditutup, tidak bisa bertemu, tapi ketika ada rumah tangga, rumah tangga yang terus bersekutu, gereja hadir. Karena kita suka nyanyi kan, gereja bukanlah, gedungnya bukan menaranya, tapi buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita sudah lama nyanyi itu, baru sekarang berasanya, iya ya, bener, gereja itu adalah orangnya. Nah, karena itu saya coba menghayati begini, teman-teman, dulu kalau kita bikin retret, siapa yang PI? Kalau kita bikin KKR, siapa yang PI? Maaf ya, seringkali yang PI itu pembicaranya. Jadi, kita semua jadi apa, kita ini organizer PI. Kita even organizer PI ya, kita panitia, kita cari dana, kita cari apa, kita kontak pembicara, tapi nanti yang PI-nya itu adalah sang pembicara, dia PI kepada ratusan anak. Sekarang, Tuhan mau bilang apa? Setiap orang harus ber-PI. Gimana caranya? Ya, pikirin caranya. Training-training yang kalian sudah dapat, mungkin dapat training EE, training apa, coba dikontekstualisasikan untuk masa pandemi ini. Kenapa? Karena mungkin akan sulit bergantung sama satu pembicara. Oke, mungkin kita bisa bilang, Kak, nanti kita bikin tetap kok ada KKR online. No problem, it's good. Tapi apakah sesudah itu? Bagaimana kemudian? Makanya sebenarnya pola yang kita sudah miliki adalah pipa. Pekabaran injil melewati PA. Dan sebenarnya itu juga konsepnya adalah semua pemimpin pipa itu sedang menyampaikan firman Allah penginjilan kepada adik-adiknya. jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa pemuridan itu memastikan ada engagement. Jadi nanti kalian coba perhatikan juga bagaimana ke depan waktu kalian berpikir tentang pelayanan online, penginjilan online, akan seperti apa. Sekali lagi Paulus dan Timotius kelihatan jelas kehidupan iman itu tidak cukup hanya dibicarakan tapi perlu ditransfer dan ditransfer ini perlu pemahaman telah dan interaksi yang utuh pengalaman iman. Nah coba lihat dua ayat ini ya. Next slide. Paulus berkata kepada Timotius tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu dua Timotius 3 ayat 10. Kalian bisa lihat ada tujuh kudis itu. Jadi ada interaksi yang dalam antara Paulus dengan Timotius. Nah saya makin melihat kesempatan seperti ini kita harus meniru gereja mula-mula pikirin bagaimana kelompok-kelompok yang lebih kecil ini bergerak dengan baik. Ya jadi itu bisa kita pikirkan. Lalu nanti lanjut ke ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara yang seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ekonium dan di Lystra. Semua penganian itu telah kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi itu yang muncul di dalam kehidupan Paulus dan Timotius. Timotius pun pernah mengalami ikut mengalami penderitaan dan sengsara seperti yang dituliskan di kota-kota yang tadi. Begitu ya. Oke bisa lanjut lagi. Oke sampai disini mentoring personal ya mentoring personal yang tadi. Next Oke sampai situ ya. Nah teman-teman perhatikan prinsip penting dalam pelayanan online yang berikutnya jadi tadi kalau kalian lihat ya saya sudah bicara mengenai keyakinan pelayanan online itu harus punya keyakinan dasar. Kenapa kita melakukannya dan kiranya itu didasari adalah firman Tuhan. Yang kedua pelayanan online yang saya coba pikirkan saya gak kasih tips yang lain kalian bisa bisa belajar lah ya bagaimana bikin Facebook live bagaimana bikin Youtube live yang saya ingatkan adalah pentingnya engagement jadi pentingnya engagement yang akhirnya waktu saya pikirkan dalam konsep kita pentingnya pemuridan pentingnya hal-hal yang tadinya kalian biasanya masal harus dipikirin yang lebih kecil karena itu saya pikir kita kesempatan nih belajar PI pribadi lebih kenceng harusnya begitu ya dan berikutnya perlu mentoring personal nah mentoring personal ini sekali lagi mungkin kalian nanya Kak ini kan lagi social distancing kita gak bisa kita gak bisa ketemu bagaimana mentoring personal ya pakai teknologi jadi jujur aja saya kadang-kadang ngeliatnya gini orang suka melihat pelayanan digital itu yang penting dia sudah bikin sesuatu sudah dilempar ke pasar ya sudah sudah dilempar ke publik ke netizen tetapi dia lupa bahwa penting orang-orang yang mendengar itu di mentor jadi sebenarnya ini adalah proses pemuridan pastikan proses pemuridan tetap berjalan dengan baik nah karena itu kalau kalian masih ngeluh-ngeluh aduh online ini susah online ini gimini lalu kemudian masih banyak yang nostalgia aduh coba bisa ketemu langsung coba bisa ketemu langsung saya coba draw the line untuk prinsip ya next slide saya tulis gini teman-teman saya makin menyadari pelayanan online itu tidak menggantikan pelayanan offline jadi saya lebih suka pakai prinsip tidak menggantikan tetapi pelayanan online ini menambahkan kenapa? karena nantipun ke depan ketika kita sudah kembali misalnya bisa kebaktian offline saya pikir online tetap menjadi sesuatu yang bisa terus dilakukan bahkan mungkin ini juga salah satu bentuk pelayanan ke depan karena itu jujur aja buat saya online tidak menggantikan yang offline kita kan suka ngomong gitu ya iya ya kenapa sih harus begini sekarang nah banyak orang yang mengeluh seolah-olah gini kebaktian offline digantikan kebaktian online enggak ini enggak menggantikan ada terlalu banyak hal yang offline bisa lakukan tidak bisa dilakukan oleh online demikian juga sekarang kalau kita mau coba angkat juga ada banyak hal yang online bisa lakukan offline tidak bisa lakukan bayangkan kebaktian bareng ada menado lagi ada ambon ada ada toraja ada semarang ini gimana enggak mungkin offline kan nah karena itu prinsip berikutnya next slide penting kita memaksimalkan kekuatan pelayanan online jadi jangan mikir apa yang online tidak bisa lakukan atau jangan bandingkan sama offline karena memang itu enggak apple to apple karena itu coba maksimalkan apa yang menjadi kekuatan pelayanan online contohnya apa saya ambil satu contoh singkat aja next slide tolong klik satu kali saya melihat pemuri dan yang tadinya pertemuan per minggu untuk bahas bahan sebenarnya dengan online bisa menjadi hal yang setiap hari jadi every week jadi every day nah ini sebenarnya poin saya adalah begini bukannya setiap hari kelompok kecil tapi setiap hari kita bisa membangun relasi dengan adik-adik yang kita layani nah ini ini bagi saya kekuatan pelayanan online jadi teman-teman tolong maksimalkan kekuatan pelayanan online nah karena itu nah ini saya sekarang mau masuk lebih teknis ya di dalam pemahaman pelayanan online digital ministry coba lihat gambaran berikut ini next teman-teman harus memastikan siapa audiensnya jadi mesti selalu dimulai dengan memahami purpose and audience base siapa mereka pertimbangkan tujuan acara dan kesanggupan sesuai dengan jemaatnya seperti apa kita harus menyadari di daerah Indonesia Timur tidak semua sinyal bagus apakah perlu selalu semuanya live mungkin gak juga nah ada beberapa model nah ini model-model yang coba para ahli coba klasifikasi misalnya ada yang namanya pre-recorded model direkam dulu sebelumnya nah misalnya kemarin dengan teman-teman dari perkantas Palu saya diminta merekam kebaktian ada ibadah lalu direkam dulu lalu ditayangkan nah sekarang yang lagi ngetop juga podcast itu hanya audio ya nah ada juga yang namanya close community meet model nah ini dari media-media seperti yang kita pakai sekarang ada zoom ada google meet ada microsoft teams kita bisa pakai WA maksudnya itu close community ini bukan buat semua orang tapi ada orang-orang tertentu nah mungkin kalian kan daftar dikasih linknya dan seterusnya nah ini menolong kita memang untuk pertemuan yang lebih tertutup ada juga yang open community meet model jadi bisa juga kita buka siapa aja bisa join dan itu biasanya teman-teman juga bisa lihat live show model melalui youtube ig live facebook live nah itu siapapun bisa dengar nah karena ada berbagai jenis pelayanan digital maka semuanya punya kelebihan dan kekurangan nah contoh lihat aja ya coba lihat next ini kelebihannya sebelah kiri kelemahannya sebelah kanan misalnya pre-recorded model itu yang bisa dilakukan apa cerama karena tidak perlu interaksi diskusi dan ini resikonya rendah maksudnya resikonya rendah apa kalau live tiba-tiba live di youtube lalu salah ngomong jelek-jelekin agama lain itu langsung ke record dan gak bisa kecuali kita hapus gitu ya tetapi kalau sudah direkam sebelumnya bisa di filter oh ini ini kayaknya potong deh kayaknya yang pas dia ngomong ini gak bagus gitu jadi yang penting adalah harus ada yang edit makanya perlu kelemahannya adalah punya mesti punya proses rekaman punya proses editing nah itu butuh waktu dan keterampilan ya nah ini contoh aja sekarang next lagi lihat lagi nah ini yang close community mid model lihat sebelah kiri kelebihannya sebelah kanan kekurangannya nah ini cocoknya untuk apa ya untuk ini kayak KTB kelompok kecil begitu ya jadi poin saya begini loh jangan sampai salah pakai platform mau kelompok kecil terus pakai youtube live gitu ngapain kelompok kecil pakai youtube live emangnya seluruh dunia mau diajak kelompok kecil tapi bagaimana nih kadang-kadang kita bikin oke deh bikin KKR update di youtube di upload ke youtube nanti semua orang bisa denger tetapi inget loh kita mau engage dengan mereka terutama masih mikir tuh makanya kalau kalian perhatikan kayak zoom meeting yang berbayar itu ada breakout roomnya itu saya pikir dia mencoba membaca kita mau denger sesuatu bersama nih kita misalnya sekarang 40 orang nih semua denger saya cerama tetapi kemudian sesudah itu mau masuk dalam kelompok maka zoom memungkinkan itu jadi jujur aja untuk beberapa kampus ketika mereka bertanya di Jakarta konsultasi Kak Alex kalau nanti ada kebaktian mahasiswa baru bagusnya kami pakai apa saya bilang coba zoom kenapa dengan zoom habis kamu misalnya pertemuan kelompok besar bisa masuk ke kelompok yang lebih kecil nanti kelompok kita teman-teman kita breakout roomnya selama 30 menit nanti sudah itu gabung lagi kenapa? karena sekali lagi kita memang fokusnya untuk untuk engage juga bukan cuma yang penting dia denger firman saja kalau memang cuma dia mau denger firman karena apa? ada yang bilang iya Kak kami kalau zoom beberapa anak nggak punya aplikasinya di HP beberapa anak keberatan pakai zoom lalu kemudian koneksi jelek nah makanya saya bilang oke berarti jangan pakai zoom mungkin pakai yang lain pakai youtube misalnya yang penting ada rekaman hotba di youtube nanti kemudian kamu pikirkan cara engage-nya dengan mereka bagaimana memastikan mereka dengar apakah kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hotba dan seterusnya nah itu yang mesti kita pikirin sebagai pengurus-pengurus kampus next oke next lagi saya nggak usah bahas lah ya jadi ini semuanya plus minusnya kalian bisa lihat semua nah termasuk next lagi teman-teman mesti bisa melihat kalau ternyata di daerahmu tidak semua orang punya akses online maka kalian harus pikirin pembinaan offline jadi bisa jadi kita harus memilih nih online offline atau kombinasinya jadi saya juga harus katakan kita kadang-kadang sangat online mikirnya padahal jangan lupa loh masih banyak orang yang susah akses nah bagaimana kita berpikir buat mereka juga karena itu dibutuhkan apa next slide nah kita butuh kreativitas nih nah kreativitas itu apa waktu saya belajar kreativitas ternyata kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir jadi nggak ada orang yang lahir langsung kreatif ada yang bilang oh dia itu kreatif tuh dia suka nyanyi pakai gaya-gaya dia anaknya sangat kreatif kreatif itu bukan bukan demikian adanya saja tetapi kreativitas berhubungan dengan proses berpikir jadi siapa yang mau mikir itu dia bisa kreatif next ini definisi kreativitas kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru berdasarkan data informasi atau unsur-unsur yang ada jadi membuat mencipta sesuatu bukan berarti harus mencipta sesuatu yang baru tapi bisa merupakan gabungan kombinasi jadi sebenarnya teman-teman kamu mesti tahu persis konteksmu mahasiswa barumu kayak apa kampusmu seperti apa koneksi di daerahmu seperti apa lalu pikir keras bagaimana nih saya kombinasi aja deh yang ini sama yang ini bagaimana kombinasinya dibuat dengan baik supaya tujuan tercapai next di dalam saat ini juga kan orang lagi belajar itu terjadi yang namanya yang namanya hybrid learning hybrid itu adalah kombinasi jadi online offline ada yang melakukan kombinasi seperti itu nah itu saya pikir adalah bagian dari hybrid learning ya nah saya masuk ke beberapa tips terakhir sebelum kita selesai kita tanya jawab bisa next next lagi lanjut lagi next lagi nah saya baca kalimat ini if it doesn't challenge you it doesn't change you mungkin kamu perlu untuk ditantang untuk berubah ya next nah bagaimana penerimaan mahasiswa baru online saya pikir sih ini jangan terlalu dipikir rumit-rumit bagaimana ya tapi mulailah dengan cara yang logis sangat logis kalau penerimaan mahasiswa baru maka yang pertama dan terutama harus kamu pastikan adalah next cari data mahasiswa baru yang Kristen itu kan ya kamu mau gimana carilah data mahasiswa baru yang Kristen gimana caranya itu gak usah masalah online offline ya coba kontak pihak kampus jadi ketika anak mahasiswa misalnya UI datang nanya kak gimana ya penyambutan mahasiswa baru online saya bilang ingat kita di kampus organisasi resmi karena di tempat kami kami masuk dalam organisasi di bawah rektorat saya bilang datang ke rektorat tanya lalu kita punya dosen yang menjadi pelindung lah kira-kira begitu saya bilang ngobrol sama bapak itu tanya gimana pola penerimaan mahasiswa baru masih ada ospek gak tahun ini karena selama ini biasanya kalau lagi ospek ada kebaktian di jam sholat nah bagaimana itu kalau online apa yang terjadi tanya sama kampus bagaimana pola ospeknya ngobrol sama BEM kalau masih susah juga cari di kelas agama Kristen kalau ternyata nanti ada gitu ya lalu kalau ada di gereja tanya siapa yang punya adik masuk kampus masuk kuliah daftarin data kita kumpulin jadi sebenarnya ini kan ini logis-logis aja lah ya namanya cari data dulu mungkin karena waktu kebaktian semua kumpul yang Kristen kita langsung oh ini Kristen langsung tahu ya tanya relasi saudara sahabat sekarang siapa yang sudah dapat jalur undangan yang simak kan baru selesai gitu ya yang ujian masuk ini ada yang masih baru tapi ada yang udah jalur undangan siapa aja yang udah masuk tanya sama perkantas di daerah tanya sama adik-adik pelayanan siswa siapa yang akan kuliah dan dia kuliah kemana harusnya kita bisa cari data dulu mau penyambutan mahasiswa baru mau pikir-pikir online mau pakai apa malah gak cari data mahasiswanya di beberapa kampus di Jakarta itu kerjasama jadi misalnya ada faktor tanda kutip pemaksa jadi misalnya BEMnya bilang kami tetap bikin OSPEC online oke ada jam kebaktiannya gak oh ada yaudah nanti kami minta lalu diminta jadi tugas jadi misalnya tolong ringkas hotbah misalnya gitu ya itu jadi tugas OSPEC nah itu mungkin bisa jadi kombinasi tentu ini karena apa ya kita gak tatap muka mau maksa juga susah makanya kita mungkin menggunakan tanda kutip paksaan dari kampus dari sistem kampus silahkan teman-teman cari ya selanjutnya coba cari cara memperkenalkan PM kamu kepada mahasiswa baru misalnya ya sekarang mungkin bisa dilakukan dengan membuat video singkat di IG di Youtube Facebook TikTok kalau perlu gitu ya dan sertakan dengan kontak yang bisa dihubungi jadi saya pengen lihat juga tuh kalian sungguh-sungguh mau nyambut orang gak biasanya begini kalau dia punya orang tua mungkin pernah dibina dalam persekutuan begitu anaknya masuk kampus itu mungkin orang tuanya cari-cari juga di IG kalau orang tuanya main IG ya wah ada gak persekutuan di kampusnya anak saya ya nah kalau dia lihat IG-mu lalu gak ada juga perkenalan selamat datang adik-adik teman-teman silahkan ya yang mahasiswa baru subscribe ya atau apa kek gitu ya saya pikir sih kita mesti punya cara memperkenalkan dan kita posting kemana-mana misalnya tanya ke gereja ini oh iya ya ternyata banyak anak-anak yang masuk ke kampus kita dari tempat itu kita lakukan gitu ya jadi jangan tunggu nanti dia daftar nanti Tuhan Yesus kirim listnya siapa aja yang masuk ke kampus kita nanti dia yang kenal persekutuan dengan sendirinya kita mesti cari cara nah nanti kalau udah jalan ini yang terakhir next coba buat atau sederhanakan bahan pipa atau KTB sehingga itu jadi bahan yang bisa dipakai secara online jujur saja pertemuan online ini agak berbeda dengan pertemuan offline yang mungkin membuat teman-teman harus membuat bahan baru mungkin materinya sama tapi bahannya dibaharui sehingga bisa dipakai secara online dan itu tidak membosankan rata-rata pertemuan online gak panjang gak lama maka kelompok-kelompok kecil yang online pun harusnya bisa nantinya memakai bahan-bahan yang lebih sederhana nah siapa yang bikin bahan itu ya ayolah bikin sama-sama karena belum ada sebenarnya kita yang sudah pernah punya bahan seperti itu kan kami di Jakarta lagi coba buat jadi waktu buat diskusi lagi coba buat diskusi lagi coba simulasi kalau misalnya kita ketemunya cuma satu jam satu jam itu isinya apa oke nyanyi sebentar terus kemudian mulai bahas nah bahasnya apa nomor satu nomor satu gimana mungkin pertanyaannya beda sama pertanyaan yang selama ini di bahan PA karena pertanyaan selama ini di bahan PA itu biasanya coba observasi dulu nah itu ada pembahasan yang harus kita pikirkan karena mungkin situasi online online itu beda dengan offline nah kami juga belum selesai bikin bahannya tapi bagi saya akhirnya begini saya tanya sama staff-staff di Jakarta kenapa kalian merasa perlu bikin bahan baru mereka bilang begini bang bahan pipa kita selama ini itu enam bab jadi enam bab baru ditantang terima Yesus kira-kira begitu nah dia bilang begini ini anak baru kalau dia datangnya cuma satu kali aja datang dia cuma bisa datang satu kali mungkin dia juga habis itu males datang tapi gimana caranya dalam satu kali datang kita langsung memperkenalkan Yesus dia langsung ditantang terima Yesus jadi akhirnya mereka menyederhanakan enam bab itu dipikirkanlah menjadi bahan satu kali pertemuan karena asumsinya jangan-jangan anak online ini cuma mau datang satu kali kalau kita selama ini kan datang pertama belajar tentang Allah Allah pencipta datang kedua manusia dan dosa manusia jatuh ke dalam dosa yang ketiga Yesus Juru Selamat yang keempat baru tantang terima Yesus yang kelima nanti pentingnya bertumbuh jadi kayak kelamaan gitu itu dengan asumsi dia datang setiap minggu nah kalau anak baru ini mungkin hanya mau datang satu kali kita mau satu kali dia datang itu dia dengar Injil maka bahannya disederhanakan misalnya jadi satu kali pertemuan nah hal-hal seperti itu akhirnya harus muncul di benak kita mau seperti apa nih polanya nah jadi kira-kira next slide silahkan tambahkan sendiri tapi ini hal-hal yang saya coba pikirkan dari prinsip tadi bawalah jadi sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama oke saya berhenti sampai disitu kiranya ini menolong memberikan wawasan buat teman-teman silahkan Kak Rudy saya kembalikan oke terima kasih Kak Alex untuk materi yang boleh dibawakan pagi kita pada malam hari ini ya saya pribadi pun banyak hal yang boleh dibukakan menitir prinsip maupun ide-ide ya kiranya juga teman-teman demikian nah teman-teman mempersikat waktu kita langsung saja tidak ada 45 menit ke depan waktu kita untuk sharing dan diskusi jadi teman-teman boleh sharing ataupun mau bertanya saya persilahkan adakah yang mau bertanya untuk apa yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini jadi boleh bertanya tidak perlu malu boleh secara langsung maupun boleh juga dia cek jadi sebelum bertanya dari nama dengan asal kampus asal PMK nya ada yang bertanya silahkan saya buka pertanyaan oke Rili mau bertanya Rili boleh langsung atau langsung saja boleh Rili ya kak silahkan Rili ya oke mau bertanya kak mengenai tadi bentuk-bentuk bagaimana kita tetap memberkati orang lain media sosial dan salah satunya yang sudah kami dan adik-adik lakukan itu seperti yang kak Alex tadi contohkan itu salah satunya kayak buat video dari pembicara kemudian di di upload di Youtube gitu cuman memang di kesulitannya kami kami tidak tahu bagaimana apakah semua yang nonton itu apakah benar-benar nonton atau langsung skip-skip gitu kita tidak tahu sampai bagian itunya terus cuman kadang-kadang memang kesulitan kita jarang live karena juga sebenarnya saya disini lebih berpikir untuk bagian itu apakah tidak tidak masih efesien dilakukan untuk kita buat video kita edit video kemudian upload karena kan seperti yang dikatakan tadi kita tidak tahu bahwa apakah mereka semua nonton kadang-kala kalau di cek di Youtube itu yang nonton itu hanya 20-an gitu padahal banyak teman-teman gitu jadi kadang-kala itu kesulitannya apakah sudah efektif yang kita lakukan ini gitu jadi mungkin kemudian kan berbeda ketika kita melaksanakan ibadah walaupun di tempat yang berbeda-beda beda kan kalau live itu kita langsung ibadah bersama jadi di tempat yang berbeda-beda dan kalau upload video itu sudah dari sebelum-sebelumnya bahkan ibadahnya tidak dilaksanakan hari itu apakah tidak apa-apa seperti itu dalam esensi kita beribadah kepada Tuhan gitu apakah bagian itu juga tidak apa-apa untuk kita lakukan itu sih pertanyaan dari saya terima kasih kak oke dan terima kasih Rili dari yang kiputat ya langsung saya serang ke TALES oke sebenarnya krisis ini unik ya krisis ini sorry ya sorry ya sebenarnya krisis ini bagi saya unik karena krisis ini membuat kita melihat apa sih yang penting jadi banyak hal yang akhirnya kita lihat ya iya ya ternyata yang paling penting adalah misalnya apa firmannya begitu atau mungkin apanya gitu jadi saya saya jujur aja harus katakan untuk persekutuan mahasiswa dalam situasi seperti ini pun jadi sebacam melihat lagi apa prioritas yang penting akhirnya saya melihatnya begini ya teman-teman boleh setuju boleh enggak saya juga belum banyak bicara di Jakarta tapi saya melihatnya begini mungkin kalau bicara ibadah bisa jadi itu tanda kutip sudah bagian gereja aja lah ya hari minggu dia ikut ibadah online atau ibadah apa maka yang kita lakukan yang kita lakukan mungkin walaupun kita sebutnya itu ibadah tapi kalau itu cuma modelnya di upload di youtube misalnya atau di ig atau di mana lah ya kita harus menyadari bahwa mungkin prioritas kita bukan kepada banyaknya lagu tetapi prioritas kita kepada isi firman pembinaan karena realitanya kalau orang mau mau lihat youtube apalagi itu misalnya PMK mungkin mungkin dia mau tahu bukannya bukannya gak mau nyanyi tetapi fokusnya mungkin lebih baik diperbanyak di waktu pembahasan firman karena balik lagi kita agak sulit ya kita agak sulit memang coba bayangkan begini kita biasanya nonton youtube itu ngapain untuk fun untuk seru-seruan tiba-tiba sekarang ibadahnya disitu bayangkan dari fun jadi ibadah itu nge-set pikiran aja sambil bener tadi yang Rili bilang siapa tau pas dia lagi nonton dia kasih cepat 15 detik double tap double tap untuk biar cepat maju begitu ya jadi akhirnya saya melihat memang itu tidak terelakkan tetapi tetap bukan berarti kita juga gak usah bikin apa-apa tetap teman-teman lakukan buatlah dengan baik tetapi mungkin kalau itu bentuknya youtube fokusnya kepada isi konten hotbox aja kecuali kalau kalian lakukan close meeting close meeting itu bagi saya karena disitu misalnya ada itu live semua ya kayak zoom ini oke kita akan nyanyi lagu pertama terus lagunya diputer kita semua ibadah terus semua nyalakan camp kita bisa lihat mulutnya komat kamit nah itu itu lebih menolong dan kita bisa lihat kan berapa yang datang dari partisipannya tapi kalau youtube dan seterusnya saya jujur aja harus katakan makanya kalian mesti lihat yang kalian upload ke youtube itu apa kalau mau itu ibadah maka teman-teman mesti punya persiapan ibadahnya persiapannya seperti apa saya melihatnya bisa jadi begini kekuatannya di kelompok kecil jadi bisa aja gini ya kita janjian ya kelompok kita ibadahnya bersama-sama misalnya di jam berapa nanti kemudian kita bahas firmannya di pertemuan kelompok kecil kita itu bisa dilakukan oleh kelompok untuk memastikan orang dengar dan karena itu sudah direkam atau di uploadnya di waktu tertentu maka gak mesti juga sebenarnya ibadahnya semua di jam itu tapi kalau kita kelompok kecil misalnya berlima aduh kita gak bisa ibadah nih yang kemarin gak ikut oke mau gak kita sepakat besok jam 3 kita ulang lagi ikut ibadah PMK yang di youtube misalnya namun sesudah itu terus ada kelompok yang membahas abis itu kita ketemu ya jam 8 malamnya ketemu membahas firmannya tadi siang jadi sebenarnya ada hal yang harus diusahakan lebih daripada sekadar hanya mengupload kira-kira begitu oke ya terima kasih kalian sekiranya boleh menjawab untuk pertanyaannya Rilya ya ya terima kasih saya persilahkan lagi saya buka lagi pertanyaan untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya nah sambil menunggu teman-teman yang lain saya juga tadi ketika apa namanya kak Alex membawakan terdiri itu banyak hal yang terpikirkan banyak hal yang sebenarnya kita kita perlu kembangkan khususnya di dalam pelayanan online nah termasuk di dalam tadi penekanan yang Alex sampaikan itu bagaimana kita memberitakan Injil itu memang harus tidak dibatasi oleh situasi ya tidak boleh dibatasi oleh situasi nah penekanan saya tadi bagian sini pertama itu tadi ada perlu pipa ya pengijiran melalui PA itu yang perlu salah satu yang paling memungkinkan untuk dilakukan yang efektif di masa-masa pandemi seperti ini jadi saya berpikir seperti kak Alex sampai tadi jadi bahan-bahan kata kita itu kalau kita bahas di dalam secara online itu memang pasti waktunya panjang jadi akhirnya karena tidak bertemu langsung jadi akhirnya hanya sepenuh menjawab pertanyaan karena kita tidak benar-benar tahu apakah adik yang kita jelaskan ini dia tangkap isinya nah cuma memang itu kak masalahnya di Palu ini dalam yang saya lihat pemuritan di Palu di dalam masa ini sebenarnya cukup menurut khususnya perteman-perteman banyak yang tidak jalan lagi karena banyak tentangannya sih kak memang di Palu tentangannya jaringan termasuk juga paket seperti itu nah adakah hal-hal yang lain bisa dilakukan lagi kak misalnya selain apakah misalnya misalnya saya bisa perat-perat pakai dia telpon dia telpon dia chat nah maksudnya apakah itu juga bagaimana efektif dan bagaimana efektif bagian itu kak itu real sekali ya tantangannya sangat real dan itu juga terjadi di beberapa daerah nah cuma begini saya lagi berpikir juga walaupun saya bisa bisa jadi memang orang lama saya lagi mikir gini daripada coba-coba online dan ternyata mentok mungkin coba juga cara-cara offline yang tidak bisa ketemu nah Paulus misalnya pakai surat saya lagi berpikir aja apa memang bisa aja misalnya kita jadi gini kita menolong adik-adik kita punya bahan PA pribadi atau kita buatlah misalnya atau kita sepakat aja gambaran kita suka begini ya kelompok kecil itu harus ada saya nolong dia betul sih satu sisi memang karena dia masih baru tapi sebenarnya begini bahan-bahan kita itu kan bahan-bahan yang bisa dibaca pribadi dan jadi bahan PA pribadi coba dia lihat lagi bahan kita mungkin gak bahan kita tanpa kitanya tapi dia dengan Tuhan dengan dia jawab pertanyaan atau dia baca artikelnya lalu kemudian dia respon 1-2 kalimat dia kirim ke WAK kalau dia susah jadi poinnya adalah daripada kita berjuang untuk hal yang ternyata agak sulit jadi misalnya sebulan sekalilah kita berjuang misalnya paket datanya daripada tiap minggu harus ketemu sementara ternyata itu sangat sulit itu kalau betul-betul sangat sulit kalau untuk main game dia ada duit terus untuk kelompok kecil gak ada uang itu masalah lain masalah pemalas kan tapi bagi saya akhirnya kita mesti berpikir serius juga mungkin Rudy pernah dengar cerita juga waktu saya pernah pengalaman saya pernah mimpin kelompok kecil via surat via surat selama 6 bulan itu cuma surat-suratan jadi saya waktu itu menghayati juga Paulus waktu itu memang tahun 90-an saya pergi ke satu daerah saya mimpin beberapa anak tiba-tiba saya harus pulang ke Jakarta nah anak saya ini baru 4 pertemuan baru selesai pipa terus gimana waktu itu yaudah saya kasih MHB lalu kemudian saya suruh mereka tiap minggu tolong tulis jawabannya mereka baca yang mereka renungkan terus kirim ke saya via surat surat-surat gitu terus nanti saya bales lagi waktu itu memang gak ada telepon mereka tinggalnya kampusnya agak jauh dari kota dan jaringan gak ada waktu itu belum ada HP jadi sebenarnya saya pikir gini loh sebenarnya suratnya Paulus ke Timotius yang kita baca sampai hari ini tadi baru kita baca itu kan surat yang memuridkan menolong pemuridan mengingatkan hal-hal itu nah kalau itu bisa dibaca direnungkan diresponi sebenarnya kan pemuridan itu dinamikannya seperti itu jadi sedapat mungkin perjuangkan yang online kalau sulit kombinasi antara online dan offline kalau memang sulit banget yaudah offline offline-nya tanpa ketemu pakailah surat pakailah apa jaman sekarang email mungkin atau apa begitu ya nah itu itu ya kalau saya melihatnya gitu teman-teman teman-teman ada sudah ada yang mau bertanya ya nah karena belum ada yang bertanya karena itu saya ingin panci teman-teman bertanya atau mungkin kita sharing dulu ya saya ingin ingin dengarkan sharing dari beberapa teman-teman PMK ya di dalam masa-masu beberapa minggu ini kan sudah saya sudah melihat beberapa PMK itu sudah persiapan oh ini ada yang mempertanya silahkan saya jalan saya nyaut pertama itu saya persilakan dulu ya VLN ya VLN silahkan VLN terlebih dahulu VLN silahkan perkenalkan dari kampus mana PMK mana oke shalom untuk semuanya makasih Kak Rudy untuk kesempatannya salam kenal juga untuk Kak Alex perkenalkan aku Farron aduh aku sebenarnya saya juga orang Pak Lusi cuman sedang merantau di kota orang di Semarang jadi sekarang ya asalnya dari ya nih asalnya dari PMK KSikologi Universitas di Kona Gora Semarang sebelumnya Kak saya pribadi mohon maaf karena tidak menyebuti dari awal ada ibadah PMKS juga tepat di hari ini tapi saya tertarik ketika melihat pamflet dari PMKP mengangkat ini karena juga saat ini PMKP psikologi sedang mempersiapkan PMB kalau kami sebutnya PAB biasanya penyebutan angkota baru nah pertanyaan saya adalah di masa seperti ini kan semua serba online jadi ada satu PR yang cukup sulit untuk kami cari solusinya mungkin ada solusi dari Kak Alex bagaimana meningkatkan rasa kepemilikan atau self-belonging antara PMK sebagai komunitas dengan MABA gitu karena biasanya kan PAB itu offline ya Kak have fun senang-senang buat di tempat yang terbuka banyak games dan sebagainya sedangkan di tahun ini programnya itu kebijakannya semua harus online sehingga interaksinya itu kan pasti berbeda antara offline dan online mungkin ada saran atau strategi yang lain selain ini sebenarnya pemerintahan tadi kan sudah disinggung ya Kak kunci juga tapi kondisinya adalah KTB di PMK Psikologi itu masih merangkak dan kondisinya juga PKTB itu masih sangat terbatas bahkan ketika kita meminta tolong kepada PMK Kota Semarang mereka juga keterbatasan PKTB jadi fungsi dari PKTB kami sendiri ini kurang bisa kami optimalkan karena keterbatasan mungkin ada saat lain atau bagaimana saya harus katakan memang kita itu cuman tanpa kita sadari kita terbentuk selama ini taunya semua dengan besar banyak ketemu jadi jadi sebenarnya kalau kita balik ke gereja mula-mula sorry saya pakai prinsip-prinsip gereja mula-mula bahwa perhatian pribadi setiap orang saling memperhatikan masih ingat di kisah Rasul pasal 2 setelah 3.000 orang bertobat lalu Alkitab mencatat mereka berkumpul di rumah masing-masing untuk memecahkan roti dan berdoa pasti yang terjadi di persekutuan rumah itu bukanlah kelompok besar mana ada rumah muat 3.000 orang itu rumah lapangan bola jadi yang 3.000 bertobat itu kumpul di rumah hampir yakin saya pasti rumahnya itu ada persekutuan kelompok-kelompok yang lebih kecil makanya sebenarnya konsen saya dengan penerimaan anggota baru penerimaan mahasiswa baru jangan hanya merasa cukup karena gini kita punya pola gini selama kalau pola offline datang dulu nih semua datang lalu kemudian habis datang semua itu terus kita KKR-kan kita retret PI habis itu baru kita tawarkan mau kelompok kecil nggak jadi kelompok kecil itu selalu pikiran kita adalah sesudah acara besar baru ditawarkan kelompok kecil nah saya mau ajak kalian berpikir mungkin nggak ya sejak awal tawarkan kelompok kecil makanya mungkin kita nggak pakai tahapan yang selama ini kita pakai tahapan mulai KKR dulu atau apa tapi poin saya adalah begini bisa nggak ya setiap anggota persekutuan yang lebih tua yang lebih senior mungkin tanpa menggunakan istilah dia PKTB atau apa adalah orang-orang yang mementor personal kebawah misalnya Feren tadi cerita misalnya kami biasanya fun-fun sama mahasiswa baru dan segala macam bisa nggak fun-funnya itu diganti dalam WA-WA-an atau lain-lainan gitu ya berlain-lain gitu ya kenapa misalnya begini kalau saya kakak senior saya pernah lakukan itu waktu offline juga harusnya dilakukan jadi waktu itu kami pengurus 15 orang anggota baru 150 150 mahasiswa baru Kristen di kampus saya kami pengurus 15 maka saya meminta setiap pengurus perhatikan 10 orang misalnya waktu itu memang perhatiin 10 orang karena 15 pengurus anak baru 150 jadi poinnya waktu itu memperhatikannya dengan apa saya mendoakan 10 orang di list doa saya dari jadi kita bagi-bagi kamu perhatiin ini lalu kemudian apa yang dilakukan saya doain saya ngajak persekutuan rutin tiap minggu saya tanya kabar dia nah itu masa-masa belum ada hp belum ada online-online tapi ya kalau ketemu di kampus sempetin nanya kalau tahu kosannya kita datang ke kosannya sekali sebulan misalnya jadi satu semester itu setiap anak punya kakak asuh dari persekutuan yang memperhatikan mereka dan pemuridannya terjadi dalam pola seperti itu kali karena kan semua yang sudah yang biasa jadi pengurus kan sudah pernah menikmati KTB maka mereka juga akan melakukan itu walaupun mungkin tidak dengan pola KTB tapi ini akan sangat butuh perjuangan anak baru pasti mau ditanya apa gimana kuliahmu minggu ini apa yang mau didoain ya deh jadi meningkatkan rasa kepemilikan justru saya melihat dalam situasi ini kesempatan banget nih anak persekutuan tunjukkan kita care kita peduli kita doain tiap minggu kita kontak dia secara rutin jadi jangan berpikir kalau memang gak ada pemimpin KTB mau gimana mau minta dari langit gak mungkin juga kan jadi poin saya adalah mungkin kenapa saya angkat ini kita punya pola sebenarnya kita mesti meluaskan pikiran kita bagus sekali pola kelompok kecil saya pun melihat kelompok kecil itu yang utama tetapi kalau kelompok kecil tidak bisa terjadi karena entah PKTB nya gak beres maka lihat Paulus ke Timotius itu pelayanan apa personal bukan kelompok jadi bagi saya pastikan pemuridan terjadi baik secara personal maupun kelompok kalau bisa kelompok itu bagus banget tapi kalau gak bisa kelompok jangan mati gaya aduh gak ada pemuridan kenapa gak ada kelompok gak ada PKTB kalaupun gak ada PKTB ada gak orang yang sudah menikmati dimuridkan dan ingin membagi hidupnya kepada anak baru kasih aja nomor HP satu anak baru dia memuridkan secara personal jadi bagi saya memang ini akhirnya masa-masa seperti ini kita agak melanggar semua aturan-aturan yang kita buat tetapi demi memastikan generasi ini dimuridkan gitu jadi makanya kalau saya melihatnya sekarang agak berbeda nih bisa jadi dari awal begitu dapat data begitu kalian dapat data anak baru langsung kelompokkan langsung bikin grup WA halo saya kakak ini saya saya akan menemani adik-adik satu semester ini ya kita jadi temen bareng ya jangan langsung bilang ikut kompo kecil bagaimana komitmen mau gak setia tiap minggu langsung aja bilang saya mau nolong kamu nih seminggu ini saya udah kuliah mungkin ada beberapa buku saya saya bisa gojekin atau gosen untuk kamu karena saya udah pernah lewatin jadi jangan tunggu kebaktian baru nanti bagi kelompok nanti so ikut setan dia lebih cepat lebih baik kira-kira gitu lah cara berpikir saya belakangan ini oke oke betul kalau saya setuju ya langsung saja peter apa gimana ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan silahkan terima kasih kak sama-sama peter dari mana dari dari mana halo kak Alex perkenalkan nama saya Petra Kencem sebelumnya apakah suara Petra jelas kak jelas fotonya juga jelas terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Petra Kencem saya dari PMK Tondano dari Sulawesi Utara iya halo Petra sinyal mungkin oke jaringannya jaringannya nanti mungkin kalau dia masuk lagi boleh nanya lagi iya oke teman-teman yang lain ada yang mau bertanya cek cek oh oleh oke Petra sudah kembali silahkan Petra lanjutkan ini mau nolp karena kendala jaringan juga yang kurang baik disini begini kak mau lanjutkan dulu perkenalan Petra dari PMK Kota Tondano dari Sulawesi Utara Unima ya iya iya kak terlibat juga di dalam pelayanan kampus atau PMK kampus di Unima tapi yang Petra mau sharingkan bahkan mau tanyakan juga mungkin agak kan dalam sharing kali ini membahas tentang penjangkauan terhadap mahasiswa-mahsiswa baru di universitas-universitas yang sudah ada PMK kampusnya kak kan tadi kak yang Petra nangkap sih yang sesuai dengan apa sesuai dengan yang kak jelaskan tadi begini kak Petra mau seringkan ada juga pergumulan yang sedang didoakan juga oleh PMK Kota Tondano yaitu menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas yang belum ada PMK kampusnya kak nah salah satunya yaitu universitas yang ada di Tomohon kak universitas Kristen Indonesia nah kan basicnya universitas itu kan universitas Kristen nah disana juga pengejaran-pengejaran disana juga kan fisik teologi begitu kak nah begini mungkin kak boleh bukakan ya bagaimana cara-cara dari kita PMK-PMK Kota untuk menjangkau mereka karena ini juga bergumulan bergumulan dari kami PMK Kota Tondano untuk menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang ada disana karena seluruh universitas yang ada di Sulawesi Utara UKIT atau Universitas Kristen Indonesia di Tomohon itu adalah PMK adalah universitas salah satu yang belum terjangkau kak belum terjangkau atau belum terbentuknya PMK kampus kak nah mungkin kak bisa sharing cara-cara bagaimana kita menjangkau mereka apalagi sekarang sudah masa maksudnya sudah pandemi semuanya secara virtual secara online begitu lah kak mungkin kak bisa sharingkan begitu thank you Petra thank you ya kerinduan ini saya pikir jadi kerinduan yang menarik ya di tengah pandemi kita juga merindukan ada teman-teman di kampus yang belum punya persekutuan atau mungkin sudah punya tapi tidak ada koneksi dengan PMK kota bisa menikmati bagi saya yang penting sebenarnya semua hal nih ya teman-teman saya sangat belajar sekarang ini pentingnya relasi jadi sebenarnya ya mau online mau gak online pertanyaannya bagaimana relasi kita dengan adik KTB kita dengan teman-teman dari kampus yang sudah ada persekutuan dengan teman-teman dari kampus yang belum ada persekutuan paling gampang paling sederhana mulai cari data cari data sudah ada persekutan atau belum di sana siapa tahu ada teman SMA-mu masuk ke sana coba kontak dia ada kebaktian kah kalaupun ada kebaktian nah pasti ada lah ya UKIT ya Universitas Kristen Indonesia atau Mohon maka siapa yang mengelola kebaktiannya di luar itu ada gak persekutuannya mahasiswa siapa ketuanya boleh minta nomor teleponnya nah kalau so dapat nomor teleponnya ya kita mulai seperti biasa jadi sahabat mengontak secara rutin tanyakan ada pergumulan doa kita dengar sudah ada persekutuan di kampusmu bagaimana kondisi persekutuannya bagaimana berjalannya mungkin kontak sebagai sahabat seminggu sekali sebagai teman yang mau mendoakan jadi sebenarnya jangan kadang-kadang kita langsung berpikir bagaimana bangun relasi lalu dia jadi anggota kita dia masuk ke kita kalau bagi saya mulailah dengan relasi-relasi yang melihat orang ini sebagai teman perjalanan saya sangat senang istilah teman perjalanan Paulus sama Timotius itu beda umur jauh sekali Paulus kira-kira 60 Timotius kemungkinan sekitar 30-an pertengahan tetapi kenapa mereka bisa berjalan bersama Paulus bisa sharing begitu rupa hidupnya sama Timotius karena saya lihat ya Paulus memperlakukan Timotius sebagai sahabat engkau telah mengikuti ajaranku cara hidupku nah termasuk itu ya menyambut anak mahasiswa baru jangan perlakukan ini mau jadi anggota mau jadi apa ini adikku yang lagi mulai kuliah mungkin dia lagi bergumul bagaimana menghadapi dosen ini offline aja bermasalah sama dosen itu kalau online bagaimana bagaimana menolong dia belajar mungkin kita bisa masuk bukan hanya hal-hal rohani ajarin mungkin kalkulus satu ajarin pengantar ekonomi saya pikir ini kesempatan online itu lagi banyak banget kesempatan buat itu nah lalu ke depan kalau mungkin teman-teman yang PMK Tondano bikin acara misalnya ya bisa kasih link sama mereka kita ada acara semua kampus terlibat mau ikut nggak jadi sebenarnya mulai dengan persahabatan dan memang menarik ini generasi kalian kalau saya lihat deket bisa temenan di medsos tapi nggak pernah ngobrol jadi gitu kali ya nah ini kesempatan ayo belajar jadi manusia yang seutuhnya online pun bisa dipakai untuk bersahabat saya kasih cerita satu saya juga kan bergumul gimana sudah makin tua masih melayani siswa mahasiswa dan kemudian Tuhan kasih sahabat ada satu sahabat dari mahasiswa dia mahasiswa tingkat akhir apa yang terjadi yaudah saya waktu awalnya juga berpikir gini gimana ya tanda kutip sahabatan dia lihat saya sudah kayak mungkin saya bisa jadi bapaknya kali ya atau omnya gitu ya adik bapaknya tapi kemudian saya beberapa kali kontak dia ngobrol nyambung lalu kemudian yang saya lakukan sampai hari ini hampir tiap hari saya akan WA dia ucapkan selamat pagi tanya apa pokok doanya minimal seminggu sekali saya akan tanya apa pokok doanya dan kemudian dia jawab dia tanya juga abang pokok doanya apa jadi saya membangun persahabatan dengan dia jadi itu bukan sesuatu yang terjadi karena lagi pandemi lagi gak pandemi tapi bangun aja relasi sama orang-orang yang mau kita layani kadang-kadang saya begini ya ini bagaimana penginjilan di tengah masa seperti ini kalau sudah dapat nomor teleponnya kamu sudah ada komunikasi mungkin begini ada beberapa video klip yang bagus dari yes he is misalnya terus kamu bisa aja bilang gini eh aku aku lagi nonton satu video klip bagus banget gitu terus kemudian kamu tanya sama dia kamu WAE lagi apa gitu oh lagi ini misalnya lagi belajar eh aku lagi nonton satu video klip bagus banget boleh gak aku sharing sama kamu boleh kan kita begitu ya nah mungkin kalau dia bilang ya-ya kak boleh waktu itu terus kita sharingkan videonya terus kita bilang nanti kalau sudah sempat nonton kita diskusiin ya apa isinya jadi kita bangun percakapan jadi jangan ya saya jujur aja kadang-kadang anak persekutuan WA-nya isinya cuma informasi kebaktian sama link zoom ini ya kebaktian jam segini ini link zoomnya gak ada percakapan mendalam sementara sebenarnya penginjilan pemuri dan itu kuncinya adalah itu tadi engagement dan mentoring personal nah kalau semua anggota persekutuan yang sudah menikmati melakukan itu saya pikir sih anak baru akan terjangkau gitu ya akan dan relasi-relasi baru dengan kampus dan segala macam akan terjadi dengan anugerah Tuhan jadi kuncinya relasi sebenarnya relasi yang dalam iya di bagian terakhir ini saya ingin juga dengarkan sharing ya sharing dari mungkin PMK lah ya PMK perusahaan PMK bagaimana saat ini persiapan atau hal-hal yang sudah dilakukan yang sedang dipikirkan untuk pelayanan atau penyebutan mahasiswa yang dilakukan akan dilakukan ke depan nah saya mungkin minta dua PMK boleh sharing untuk tentang persiapan yang sedang dilakukan ataupun mungkin sudah terpikirkan konsep atau hal yang mau dilakukan bentuknya bagaimana mungkin bisa sharingkan ya silahkan saya persilakan ada yang mau sharing kalau tidak ada yang sharing saya akan tunjuk dari video kemana saya akan tunjuk kalau begitu saya akan tunjuk saya ingin dengarkan dari PMK dimana saya dulu pelibatan aktif pelayanan PMK kampus yaitu UPM KIP ya UPM KIP itu dari FKIP Untan saya ingin dengarkan bagaimana persiapan dan yang dilakukan dan termasuk juga melalui pembinaan kita atau pertemuan kita malam hari ini apa yang bisa didapatkan mungkin seperti itu siapa ada teman-teman FKIP yang mau wakili menguruskah atau ada perunturan panitia juga yang ikut dalam teman ini silahkan yang pengurus mana ini halo teman-teman FKIP disini saya lihat ada 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 semua nih ada share-in oh share-in silahkan share-in shalom selamat malam shalom selamat malam share-in terima kasih sebelumnya kak nah kalau dari bu pem KIP sendiri itu kalau sekarang kan masih dalam proses memikirkan juga bagaimana untuk penyambutan adik-adik nantinya nah kemarin juga kami sudah apa pikirkan dan itu akan dilaksanakan secara online kan mengingat keadaan kita sekarang seperti ini nah jadi apa saja yang akan dilakukan itu sudah termasuk dengan cara mendata mabah terus pencarian-pencarian dananya juga meskipun sekarang panitia-panitia PAB kebanyakan yang di kampung jadi kalau untuk pencarian dana itu kami maksimalkan dulu para pribadi yang melakukan di kampung gitu jadi kemarin-kemarin itu ada beberapa program yang sudah dilaksanakan salah satunya adalah kartu kawan jadi setiap pribadi yang setiap panitia yang ada di kampung-kampung jalankan kartu kawan sama teman-teman yang ditemui di sana ataupun anggota-anggota keluarga nah jadi kartu kawan ini dipakai untuk salah satu program pencarian dana untuk dipakai di PAB nantinya dan juga untuk pendataan mabah belum sepenuhnya apa ya belum terlalu didapat begitu datanya karena kemarin baru data yang SN karena baru selesai tes SN jadi ini baru tes gelombang kedua kalau tidak salah TBK jadi disitu nanti baru akan didata kembali mabah-mabah yang akan masuk ke UNTAD itu nanti juga kami akan kembali pikirkan bagaimana kedepannya untuk apa kayak jangkau adik-adik mabah ini gitu kak itu kurang lebih dari kami UPM KIP atas waktunya dirucapkan terima kasih kak kak saya Rilih mau tambahkan sedikit silahkan Rilih iya saya saya juga dari PMKF KIP UPM KIP saya sebagai TPP tim patah pengurus dan sebenarnya untuk bagian penyambutan mahasiswa baru itu sudah difikirkan mungkin saya tambahkan yang dari dijelaskan seren jadi memang sudah difikirkan sampai bagaimana PMB-nya dilaksanakan tapi tetap dengan kita melakukan tujuan utama kita yaitu dengan melakukan PI jadi ada 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 semacam API ibadah online jadi ibadah online itu juga berisi tentang materi-materi PI namun setelah dari itu tidak nanti di follow up dengan PI pribadi gitu jadi mungkin tadi ada yang di sharingkan tentang dari kak Alex itu jadi satu pemikiran baru bagi kami karena semacam itu yang akan kami lakukan kami melakukan ibadah kemudian akan di follow up dengan melakukan PI jadi PIN-nya itu karena kami tahu bahwa bahwa adik-adik banyak yang juga kesulitan dengan jaringan kemungkinan kami PI melalui via telepon gitu jadi PMB-nya panitia itu yang dulunya dananya itu digunakan untuk untuk siapan makanan untuk siapan tempat acara jadi ini lebih fokus ke untuk membantu bagaimana kita bisa menghubungi adik-adik dengan menjadi dananya itu lebih ke kita jika pulsa gitu jadi untuk keterlaksanaan PIN-nya PI pribadi jadi memang kami pun sebenarnya masih berancana itu sebenarnya dipikirkan ini lebih ke kemarin ada rapat rapat panitia PAB sama PJ-nya jadi dipikirkan lagi ke bagaimana nantinya dananya itu masuk ke tiap-tiap orang yang dipersiapkan untuk melakukan PI jadi selanjutnya PKK itu karena kalau di FQB itu cukup banyak biasanya 300an 400an gitu jadi cukup banyak jadi kemungkinan kami akan ajak kakak-kakak alumni juga untuk terlibat dalam PI nanti setelah PI kemudian kami hanya memikirkan bagaimana mekanismenya untuk adik-adik setelah PI itu diarahkan untuk ke kelompok kecil gitu jadi di PIN-nya itu nanti diarahkan untuk nanti ada kakak-kakak yang gini arahkan kalian temani kalian selama kuliah kalau ada mbing gitu jadi nanti setelah itu baru dibantu kelompok dan nanti di follow up kembali oleh CPKK karena kalau melihat jumlah CPKK itu kurang tercukupi untuk melakukan PI sendiri gitu jadi kemungkinan kami akan yang dulunya volunteer volunteernya dari alumni untuk masak sekarang volunteer untuk melakukan PI jadi kemungkinan begitu yang akan skema yang kami lakukan jadi memang fokusnya lebih ke pelaksanaan PI-nya jadi lebih ke PI pribadi oke terima kasih Rili sudah cukup detail persiapan-persiapan yang dilakukan dengan teman-teman di FGIP dan sejauh ini saya menurut saya itu baik yang boleh dilakukan mungkin ada yang mau ditanggapi dulu begini iya saya lihat sih sudah baik secara persiapan cuma tetap mungkin saya saya karena juga belum tahu bagaimana pengalamannya ya jadi jangan mungkin bukan jangan hati-hati kalau asumsi kita itu bakal orang itu akan datang terus selama waktu ini nah itu kan kita biasanya on offline kalau offline kan kita ketemu di kampus kita bisa hadang depan kelas nggak boleh pergi ayo kebaktian begitu ya kalau online begini itu itu mesti mesti dipastikan kalau ternyata kalian fokusnya banyak ke acara besar tapi kalau memang kalian sudah lakukan ke arah penginjilan pribadi nah bagi saya itu sangat baik itu menolong sekali nah mungkin juga bagaimana apa ya hati-hati juga lah penginjilan ini nantinya jadi program lalu sebenarnya apa sih yang dibilang sudah menginjili di telepon itu yang sampai ngomong apa baru oh ini sudah ini belum gitu itu teman-teman mesti bisa pahami juga makanya kalau saya lebih melihat biarlah penginjilan itu natural waktu kalian jalan sama-sama mereka satu semester ini ketimbang beres dulu PI-nya di depan baru karena agak sulit ya memastikan kita kan gak lihat tampangnya gak lihat mukanya siapa tau memang dia sopasti di telpon dia bilang iyo kak kita so terima sudah iyo yang penting kakak so berhenti bicara gitu maksudnya jangan sampai orang tidak ya kita kan gak bisa lihat mendingan kita jalan bersama dari situ kita akan lihat oh iya ini dia so berubah atau belum itu kira-kira tanggapan saya aja terima kasih kak prinsip yang sangat baik sekali ya sampai lari-lari gitu saya juga pendekarannya itu gini sering kita seringkali kita menganggap ketika kondisi seperti ini kondisinya pandemi kita beralih ke online nah sebelumnya sebelumnya kalau offline itu pb-nya itu berhari-hari 3 hari 2 malam maka kita memikirkan ketika kita menganggapkan pb secara online itu juga berpikir pb-nya itu akan 3 hari 2 malam jadi akan dari pagi sampai sore ataupun jadi akan ada berkali-kali imanah jadi saya pikir itu akan tidak efektif jika demikian karena kondisi offline kondisi online itu tidak sama seperti kondisi online jadi beda kita nonton layar berjam-jam dengan dengan langsung pasti itu sedikit mengindukan juga rasa melalakkan mata dan fisik oke terima kasih untuk teman-teman upm game nah di group chat itu ada satu upm game lagi itu hukum fatek untang untang ya saya persilahkan untuk hukum sharing sebagai kita sudah berada di mengunjung waktu ada teman-teman hukum dari shalom kak oke shalom alfa silahkan alfa shalom minta maaf sebelumnya saya baru masuk karena ada ibadah pemuda juga tadi terima kasih untuk kesempatannya kak saya alfa dari pengurus hukum fatek untad pmk teknik di universitas tadu lapok jadi puji Tuhan untuk penitia PMB sudah kami bentuk satu bulan yang lalu mungkin kentalat terbesar kami pada saat itu untuk konsep pacar mengingat ada himbawan dari kampus mengenai pelaksanaan kegiatan untuk lembaga dilakukan secara online terus untuk perkulian pun akan online juga ke depan jadi untuk itu yang saat ini sudah kami pikirkan gambaran besarnya untuk PMB tahun ini online untuk materi besar pengenalan lembaga untuk ibadah-ibadah dan lain-lain itu akan berjalan online tapi kami akan mengusahakan untuk yang berada di Palu kan untuk yang perkulian tahun ini online jadi kemungkinan yang di kampung tidak akan berangkat ke Palu jadi untuk yang ada di Palu kami usahakan ada pertemuan langsung tapi ini sebelumnya sudah kami bicarakan dengan pembina terlebih dahulu tentang ini jadi saran dari pembina kalau bisa untuk satu kelompok itu maksimal lima orang jadi satu satu konselor dengan empat mabak dan itu yang menjadi konsepnya kami sekarang jadi kami memaksimalkan yang ada di Kota Palu itu kami adakan pertemuan langsung dengan mempertimbangkan protokol yang ada kalau dari kita sendiri juga yang masih kita pikirkan sekarang mungkin ini pertanyaan juga untuk Alex untuk penantangan di PMB nanti setiap tahun kita adakan penantangan untuk masiswa baru nanti penantangannya kami pikirkan yang sekarang kan online kalau offline akan terlalu banyak masa untuk kita kumpul apakah bagaimana cara yang efektif untuk bisa membawa bisa kami tantang intinya bisa ikut untuk menerima Yesus pada saat PMB nanti mungkin itu yang bisa saya bawa kem. Terima kasih Oke terima kasih Alfa dari Bukum Pantai Kota silahkan ke Alfa dan Momentum tidak ada yang salah dengan hal itu cuma balik lagi suasana kita lagi bukan suasana yang normal jadi saya pun kalau ditanya bagaimana ya penantangan online ya sebenarnya sama aja seperti penantangan offline ya bahkan ada orang bisa bertobat kok denger video khotbah gak ada pengkhotbahnya hadir disitu gak ada pengkhotbahnya bilang silahkan angkat tangan tapi dia buka hati terima Yesus nah jadi kalau saya melihatnya bahwa mungkin itu bisa dilakukan mungkin nanti konsultasi sama ini ya siapa yang jadi pembicaranya lalu balik lagi kalian mau pakai platform apa lalu bagaimana orang yang bertobat itu ditantang lalu dia merespon di tantangan nah engagementnya yang perlu dipikirin nah itu yang bagi saya gak mudah karena itu saya saya melihat sekali lagi kalau kalian tangkap beban saya dari awal tadi saya agak menghindari kita hanya melakukan segala sesuatu satu kali dalam sebuah event atau kita mengikuti pola kita yang lama yang mungkin kayak PI nya panjang padahal waktunya belum tentu anak ini mau datang terus nih nah jadi saya jujur aja mengatakan engagement itu perlu bangun relasi itu lebih perlu daripada bikin sebuah acara yang 300 datang sesudah itu gak ada satupun yang deket sama pengurus begitu saya lebih berpikir ada ada engagement dengan orang-orang tertentu yang sejak awal kalau bisa ditetapkan jadi mentor poin saya adalah bisa jadi kamu tidak tahu tentang pertobatan dia di awal karena memang juga suasananya virtual dia pun penantangannya kayak tadi ya bisa aja lewat telepon biar biar cepat selesai apalagi anak-anak baru ya kakaknya ngomong ya kak ya kak sudah terima kita gak meragukan ada yang pasti terima Yesus tetapi juga lebih baik kita membawa dia dalam perjalanan bersama dengan kita satu semester dan dalam perjalanan itu nanti kita terus menginjili dia terus lihat bagaimana respon dia dan akhirnya kita jadi jadi yakin bahkan lebih yakin daripada ya kadang-kadang tanpa kita sadari kita maunya angka karena itu kan muncul dalam program kerja 30% mahasiswa baru terima Yesus atau 70% terima Yesus jadi kita akhirnya ya udah terima gak terima gak jadi akhirnya kita hitung angka nah saya melihat kalau ke depan kita dalam pola pelayanan yang lebih relasional maka mungkin penekanan kita bukan pada event tetapi pada perjalanan bersama sebagai sebuah relasi antara pemimpin dan yang dipimpin atau kalaupun tidak ada kelompok relasi mentor dengan yang di mentoring kira-kira sih seperti itu saya pikir gelasi yang disampaikan oleh poin-poinnya penekanan-penekanan prinsip-prinsip yang harus dapat dilakukan di dalam penjangkauan maafah tahun ini jadi memang situasi dan kondisi harus berpikir secara kreatif ada satu hal yang saya pikirkan yang saya ingat disampaikan oleh seorang hamba Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Yuzo Pak Yuzo mengatakan di dalam pelayanan masa sekarang itu ada yang namanya konten ada yang namanya konteks dan ada yang namanya kontainer nah konten itu isinya jadi ini sesuatu yang tidak bisa dirubah ketika dari offline ke online pun ini ini jangan dihilangkan karena ini intinya di dalam pelayanan tapi di dalam pelayanan itu ada yang namanya konteks kontekstual itu yang dikontekstualkan berarti bisa bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada jadi bisa diubah bisa dimanipulasi seperti itu dikontekstualkan tapi ada yang namanya kontainer itu hanya pembungkusnya itu bisa dihilangkan dengan ketiadaan itu pun itu sama sekali tidak mempengaruhi pelayanan itu seperti itu karena itu misalnya dalam hal ini itu menjadi prinsip-prinsip atau apa ya menolong kita dalam berpikir bagaimana menjangkau mabat tahun ini saya menekankan seperti tadi Bang Alex sampaikan berkali-kali itu perjalanan bersama-sama journey together itu menjadi yang penting dalam pelayanan pandemi ini seperti itu jadi penginjilan itu dilakukan secara natural penginjilan itu secara berjalan bersama-sama seperti itu nah sebagai penutup ya sebagai penutup jadi karena poinnya juga tadi sampai oleh Bang Alex itu adalah bagaimana penginjilan itu pun harus dapat dilakukan ya penginjilan harus dapat dilakukan nah kami saya bersama-sama teman PMKP sedang berpikir sedang merencanakan mendiskusikan melakukan persiapan apa ya persiapan PI secara pelatihan PI pelatihan PI karena salah satu kebutuhan atau skill yang dimiliki oleh BKK itu adalah penginjilan itu tetap sekarang online kami beberapa kontak persiapan pengurus yang kami sudah kontak dengan tim EE itu disediakan katanya EE4G ya EE4G jadi saya pun pribadi belum tahu bagaimana bentuknya bagaimana apa bedanya dengan penginjilan EE yang biasa yang selama dilakukan nah cuma itu masih sementara digodok oleh teman PMK kalau tahu kalau dilakukan nah kepentingan besar kalaupun akan dilakukan nanti teman-teman PMK kampus khususnya pengurus mendorong CPK-CPK dari kampus-kampus yang kita akan terlibat di dalam diketan itu nah eee inilah akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini ya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kita Alex untuk kesediaannya mengisi peminat pada malam hari ini terima kasih untuk hal-hal yang boleh disampaikan terima kasih untuk sangat memberkati sangat memberkati kira-kira sangat menolong bagi kita dan akhirnya terbukakan kepada kita bagaimana prinsip pemulitan itu ya prinsip pemulitan itu engagement dan relasi yang dalam dengan orang-orang yang kita melayani jadi bukan sekedar pertemuan ya sekali pertemuan tapi harusnya itu makin dalam makin dalam oke terima kasih juga untuk teman-teman dari mengurus PMK Puan Nitya dan terlalu juga teman-teman dari daerah-daerah lain ada Nado ada Semarang ada Ambon ada Toraja dan terima kasih untuk semuanya oke kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa saya sekali lagi untuk event kita di dalam doa penutup baik mari kita berdoa Bapak surgawi terima kasih tak henti-hentinya kami haturkan kepadamu ya Tuhan Allah yang meneguhkan kami bahkan di tengah-tengah situasi sulit masa pandemi seperti ini kesempatan kami belajar bersama sharing tanya-jawab biarlah makin menolong kami melihat prinsip-prinsip penting yang sebenarnya bukan hanya prinsip penting pada saat pandemi tetapi bahkan sebelum pandemi pun seharusnya prinsip-prinsip ini yang mewarnai pelayanan kami karena itu Tuhan kami terus memohon anugerahmu agar apa yang kami pelajari bukan sekadar sebuah pengetahuan tetapi mungkin harus memberikan kepada kami challenge untuk benar-benar memikirkan perubahan yang mendasar kalau selama ini ada pola-pola yang sudah terbentuk karena pelayanan offline ada alur pembinaan alur penyambutan mahasiswa alur penginjilan yang semuanya sangat momentum dan sangat sifatnya sekali pertemuan ataupun hanya sebuah acara biarlah benar-benar hidup kami ini seperti Paulus berkata apa yang kau lihat dari hidupku itulah injil yang menyatu dengan kehidupan itu yang kami rindukan sehingga dalam keseharian perjalanan bersama akhirnya kami makin kenal Tuhan dan orang yang berjalan bersama kami pun semakin mengenal siapa Tuhan bagi hidup mereka hamba berdoa bagi adik-adikku dari berbagai kota yang akan bergumul berdoa berjuang di hadapan Tuhan untuk menyiapkan penyambutan mahasiswa baru ini Tuhan yang menolong demikian juga bagi mahasiswa yang lama yang juga harus kami perhatikan kerohaniannya berikan kekreatifitasan bagi PMK baik di kota maupun di setiap kampus yang ada untuk juga benar-benar bisa memikirkan bagaimana pembinaan yang baik bagi anggotanya dan bahkan juga Tuhan kami tahu enam bulan ke depan masih akan terjadi pembelajaran secara online yang berarti persekutuan pun harus dipikirkan mungkin online terus atau ada kombinasi antara online dan offline kami sungguh berdoa mampukan kami melihat dengan jernih dan memutuskan apa yang terbaik sekali lagi terima kasih buat teman-teman PMK Palu yang malam hari ini sudah menjadi host untuk pertemuan ini terima kasih buat setiap kami yang mau belajar bersama dan terus kami memohon tolong kami Tuhan bukan cuma jadi pendengar yang setia kami mau menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami dalam masa muda kami sekali lagi kami bersyukur dan menyerahkan waktu selanjutnya dalam aktivitas kami di sisa malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan terus berdoa bagi mahasiswa baru adik-adik yang kami rindukan mengenal Tuhan di generasi ini baik mereka yang sudah diterima melalui jalur-jalur undangan maupun mereka yang sedang berjuang menanti hasil ujian masuk mereka kami berdoa Tuhan teguhkanlah mereka kami yang sudah menyiapkan semua ini biarlah dalam anugerah Tuhan Engkau yang pertemukan kami dengan adik-adik kami ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih menutup pertemuan kami dalam nama Yesus kami berdoa amin amin terima kasih terima kasih